Intro Pemirsa ujian nasional hari pertama di ruang 3 SMP Muhammadiyah Waipare kecamatan Kangai Kabupaten Sika digairkan bunyi tembak dari orang tidak dikenal kaca jendela ruangan sekolah itu pecah dan mengenai beberapa siswa Beginilah suasana ruang 3 yang digunakan para siswa SMP Muhammadiyah Maumere yang lakukan ujian nasional perdana Para siswa dikagetkan dengan bunyi tembakan senjata api yang berjarak dekat dengan sekolah mereka saat ujian nasional berlangsung Akibat tembakan tersebut dua kaca yang berada di ruang 3 ini pecah akibat dan serpihan kaca mengenai beberapa siswa Para siswa memilih tiarap di ruang dan bersembunyi di kolom meja agar terhindar dari peluru dan serpian Salah satu siswa mengatakan takut dan kaget karena besarnya bunyi tembakan tersebut Guru-guru di sekolah itu mengira bunyi letusan senapan hanyalah papan tulis yang jatuh Karena ada informasi dari ibu guru karena sudah dua kali bunyi tadi maka ibu guru bilang tolong tunduk Artinya menyelamatkan tuh ini kan bunyi lempar karena kaca serpihan kaca bisa bisa kena ke siswa punya mata atau sebagian itu Jadi di amarkan seperti itu sudut tiar apa ya sudut tiarap ya menunggu dari di bawah tuh supaya jangan Anak yang duduk di bawah kaca tidak apa-apa Tidak apa-apa Hingga saat ini aparat Polres Sika belum berani memberikan keterangan terkait kasus tembak saat ujian nasional berlangsung di Sika Dari Momere, Joni Nura, Timai News melaporkan